Hai assalamualaikum bagaimana kabar kalian hari ini semoga baik saja sehat selalu dan tentunya berbahagia seperti di judul video kali ini aku membuat sus tapi agak berbeda karena kita mau buat sus yang apa ya polang paling yaitu warna biasa yang putih dan dicampur dengan warna coklat ikuti saja ya nah ini aku udah membuat adonan kulit susnya seperti biasa kalau kalian mau tahu resepnya nanti aku kasih aja di kolom komentar eh maksudnya kolom deskripsi karena aku udah berkali-kali ya kayak nganukin sus ngasih resep tapi kalau kalian belum tahu nanti aku kasih di kolom deskripsi ini kita kasih telur dulu bertahap ya dua-dua karena ini aku pakai satu resep ngasih telurnya itu bertahap ya kalau ini udah dua udah masuk kita masukin lagi dua kalau ada yang bilang bikin sus itu harus pakai mixer Oh no nggak usah nggak perlu aku nggak pernah bikin kulit sus pakai mixer menyampurkan telur dan adonan enggak pernah cukup kayak gini menyatu nah kalau adonan udah tercampur telur dan adonan nah ini jadi ini tuh begini teksture aku akan bagi dua si adonan ini karena aku membutuhkan dua adonan yaitu adonan yang ini yang biasa dan adonan yang warna coklat ini kita sisihkan dulu adonan yang original nah ini tersisa ini adonannya walaupun ini kayaknya agak banyakan dan aku menambahkan coklat bubuk ini aku random aja menambahkan coklat bubuk terserah mau pakai satu sendok atau setengah eh setengah sendok ya terus juga aku menambahkan pasta kupu merek eh pasta kupu rasa mocha karena rasa mocha kenapa karena kalau rasa coklat merek kupu itu nggak enak jadi aku lebih baik pakai pasta mocha nah ini udah tersedia ada dua adonan terus kita ambil satu peping beg lagi terus diisi dengan spuit spuit yang bintang terus ini kita gunting untuk tips aja kalau kalian mau menyatukan kayak gini dua itu di sini sangat banyak-banyak ya nanti enggak cukup peping beg karena kecil kan peping beg hahaha nah kalau kalian lihat ini tuh apa agak bleber gitu karena peping beg yang coklat dan yang putih itu nggak masuk ke spuit langsung jadi kayak ada rongga sedikit jadi udah kayak gitulah pokoknya yang penting ini bisa masuk aja terus kayak bisa apa bisa menyatukan kayak gini terus ini kita cetak ya semuanya nah ini udah aku cetak semua jadi ada yang warnanya campuran dan ada juga ya warnanya coklat karena kita yaitu adonan coklat lebih banyak ini yang warnanya coklat tok dan ini siap untuk kita open jangan lupa untuk manaskan open karena open udah dipanaskan sekarang kita masukin aja nah ini dia ini hasil jadinya banyak ya tuh lebih dari 20 untuk open sus itu suhunya itu sekitaran 200 celsius karena kalau dia ma panas itu bagus sus itu merupakan suhu yang paling tinggi maksudnya suhu tinggi itu bagus karena cepat mengembang dan dia cepat kokoh kayak gitu bisa dilihat ini tuh udah mulai kecoklatan dan ini mulai mateng nggak papa kita angkat aja karena udah aku udah nggak sabar gitu loh ya ini aku oven setelah 15 menit sampai 20 menit cepet banget kan karena aku pakai disini 200 derajat celsius sel 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 sius terus juga aku cuma ngofen 2 2 nampan jadikan cepet tuh ini kan ada 16 terus satunya ada berapa tuh satu resep ini ini satu resep loh tuh ini lebih dari 25 biji loh cuma satu resep cuma pakai empat telur tuh ya ini serbetnya sulit sekali untuk mengangkat karena ini juga panas sekali ini udah mateng udah kokoh juga ini tinggal kita nunggu dingin terus nanti kita soek soek buka gitu nih kalian bisa lihat ini penampakan sesungguhnya seaslinya tanpa flash ini tuh pakai sinar matahari asli tuh ngembang dur sekali eh maksudnya tinggi kan dan ini tuh udah kokoh udah pas banget oke sekarang kita waktunya coplok coplok tuh karena paketan eh paketannya cetakannya udah aku olesin sama mentega jadi ini gampang sekali untuk coplok ya bun jadi tinggal kita ambil-ambil aja tuh kan tuh 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 ini kita ambil lagi kita ambil semuanya nih ya ya kita ambil semuanya tuh 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 jadinya itu tinggi kan tinggi dan mengembang dan tentunya itu copong kesuksesan sus itu ada di pertama itu kokoh dan dia itu kedua apa kopong dalamnya oke sekarang kita akan mencoba membukanya untuk biar bisa diisi fly ya tuh kalian bisa lihat ini tuh kopong bagus cantik banget itu sus itu harus pertama kokoh dan kedua kopong itu baru namanya sus bagus ini disini aku pakai flak warna hijau jadi tak tambahnya pasta pandan dan ini bener-bener nggak nyambung ya kulitnya warna coklat dan putih flaknya warna hijau tapi kalau kalian tahu ini rasanya itu enak banget dan bau harum karena aku pakai pasta pandan ini kita isi semuanya sampai habis dan inilah dia hasilnya sus yang sangat amat lezat ya kalau kalian membuat silahkan nanti aku kasih resep di kolom deskripsi atau cari-cari di resepku di playlist makanan manis ya ini sih kalau ditampilan menarik banget ya karena jarang ada sus polang paling kayak gini warna campuran kayak gitu oke semuanya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis loh ya dan jangan lupa terimakasih yang udah subscribe terus coba yang mau coba silahkan ya oke lah terimakasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih yang udah nonton